Tapi kharap kali kami tidak mampu untuk membalas kasih-Mu Kharap kali kami menarikan diri dari satu kenyataan Tuhan Karena kami mengasihi diri kami sendiri lebih daripada mengasihi Kau Yesus pada malam hari ini Engkau berbicara Tuhan Engkau kembalikan kami karena kedatangan-Mu sudah amat singkat Supaya jangan sampai kami ketinggalan Tuhan Karena Engkau sendiri yang berfirman karena orang pilihan Engkau singkatkan waktunya Bapak hambamu mohon Engkau urapi hambamu Engkau urapi anak-anakmu yang mendengar Hambamu tidak mempunyai apa-apa Tuhan Bapak sediakan cawan hati hambamu untuk menyampaikan apanya menjadi kehendakmu Bapak Engkau berikan kepada anak-anakmu seberapa mereka sedia Terima kasih Allah Bapak Bungkus kami semua dalam kuasa wibawamu Tuhan Dan kami ikat pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh-roh yang Tuhan tidak berkenan Kami ikat dan kami tutup mulutmu Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini Kami sudah dapat kuasa dan kami perintahkan kamu tinggalkan Haleluya Terima kasih Bapak Sudah dengar doa kami Kami percaya semuanya jadi Haleluya Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Amin Saya kembali ke sini adalah suatu anugerah Karena sejak bulan April Dan sudah ditunggu-tunggu Tapi sudah dua bulan pun saya belum menjawab Karena Tuhan belum menjawab Tapi sebelum saya berangkat Sebelum atau sudah ya Sam? Jawabannya kapan itu? Bulan lalu Jadi setelah saya pulang dari Australia Barusan Tuhan mengatakan Layani Saya tanya berapa hari Tuhan? Tiga minggu Waduh kok lama sih Tuhan? Sebab saya paling malas Kalau lama-lama meninggalkan keluarga Tapi karena cinta kepada Tuhan Lebih daripada segala-galanya Kita harus ambil risiko Saudara Saudara-saudara Dalam Tuhan Yesus Kalau malam hari ini Kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian Bagaimana cintanya Tuhan kepada kita Dan kita sudah menyanyi Bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa Betul? Tapi kalau saudara menghadapi satu kenyataan Bahwa Saudara menghadapi musibah Masih bisa mengatakan Puji Tuhan Ini masalahnya Tadi berbicara mengatakan Puji Tuhan Saya melayani Tuhan Anak saya ditolong Senang tak? Senang Coba kita baca Kalau saudara ngalami seperti Istri Nabi ini bagaimana? Mari kita buka di dalam Dua Raja-Raja Pasal 4 Supaya kita belajar Firman Tuhan itu Tidak hanya dipilih yang enak Ya Sebab Kita kerap kali menjadi Anak Tuhan Senangnya apa? Yang enak mau Tuhan Yang enggak enak Jangan ya Ya Firman Tuhan di dalam Dua Raja-Raja Pasal yang keempat Ayat pertama Sampai dengan ayat yang ketujuh Kita baca dari Ayat yang pertama Lebih dahulu Salah seorang dari Sudah semua? Nanti dulu ada yang belum selesai Salah seorang dari Istri-istri para nabi Mengadukan halnya Kepada Elisa Sambil berseru Hambamu Suamiku Sudah mati Dan engkau ini tahu Bahwa hambamu itu Takut akan Tuhan Tetapi sekarang Penagih hutang Sudah datang Untuk mengambil Kedua anakku Menjadi Budaknya Nah Sekarang kalau Kita dengar Akan baca Firman Tuhan ini Dia muridnya siapa? Elisa Murid nabi Termasuk golongan nabi enggak? Termasuk Termasuk Murid nabi ini Termasuk Golongan nabi Sebab disini dikatakan Salah seorang dari istri Para nabi Jadi Dia ini adalah Istrinya seorang Nabi Yang dikepalai oleh Elisa Dan disini dia jelas Mengatakan Hambamu Suamiku Sudah mati Dan engkau tahu Bahwa hambamu itu Takut akan Tuhan Saudara-saudara Dan saya ini Kalau sudah menjadi Anak Tuhan Takut sama Tuhan enggak? Hah? Takut? Benar Takut kalau apa? Hah? Kalau salah Tapi kalau kamu senang Takut enggak? Yang kamu suka Biasanya tanya Tuhan enggak? Enggak tahu? Tanya begini-gini Gini sembayangnya Tuhan Aku suka kok ya Tapi nanti Kalau akibatnya Enggak enak Bagaimana? Loh kok gini Tuhan Yang salah seapa? Tapi kalau saudara Mengatakan Loh kok gini Tuhan Yang salah seapa? Kita sendiri Tapi Nyalain Tuhan Ini loh saudara Kenyataan Kita selalu Malangnya Yang menyenangkan Hati kita Tapi yang tidak Menyenangkan Itu untuk orang lain Ya Tuhan Jangan sayang Saudara bisa Bersaksi Kalau Aku melayani Tuhan Pasti ditolong Tuhan Pasti Loh sekarang Enggak berani? Loh Ini Orang Kristen Apa? Jangan Pelimpan loh Saudara ini Bersambung Kalau aku Melakukan Kehendak Tuhan Pasti Tengkelong Pasti Itu jaminan Saudara tadi Berah menyanyi Allahku adalah Allah yang Berkasa Tapi anaknya Anak Lempeng Kalangan Luyuan Apa itu? Punya Tuhan Bapaknya Berkasa Kok anaknya Luyu Coba Kalau saudara Punya Anak Saudara Anak Anakmu Anu Bapaknya Ini Kaya Raya Segala Berisa Tapi Anaknya Selalu Bilang Kalau Mau Anak Bilang Sama Temannya Aku Enggak Punya Kalau dikatakan enggak punya, seneng, Pak. Coba, datang tukang pajak. Nyonya musti kaya. Apa jawabmu? Anda. Tapi kalau dia bilang, wah kelihatannya enggak punya apa-apa. Ya benar, betul, Pak. Kelihatannya sih merendahkan hati. Tapi sebetulnya apa? Karena punya motif yang lain. Takut dirong-rong. Ini kenyataan. Kalau bersaksi, hanya perkara apa? Ditolong Tuhan. Sembuh. Tapi kalau diberkati Tuhan, diem-diem, nanti enggak dimentain. Kenyataan betul enggak? Kalau ada susah, semua saudara seiman diunggumkan, David. Perkutuan, tolong bantu dua ya. Sayang, dikena musibah. Semua orang segera tahu semua. Tapi kalau dapat berkat, tahu enggak? Berani ngomong? Umumkan, saya dapat berkat. Kaniti loh. Berani? Enggak berani. Setelah apa? Nanti, nanti dimentain. Ini loh, saudara. Di sini kita melihat bahwa hidup kita itu sebetulnya apa? Equis. Yang selalu kita perhatikan diri kita, diri kita, diri kita. Tetapi tidak kemuliaan Tuhan. Orang Kristen harusnya belum nih menghadapi segala kenyataan. Tidak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang perkasa. Apapun boleh terjadi. Saya pada waktu pulang dari Australia, saudara-saudara seiman bingung semua. Yusa kemana? Ke Australia. Semua? Iya. Satu keluarga? Iya. Habis, wah, uang dari mana itu? Saya bilang, Bapakku kaya di surga. Kok bisa aku? Satu keluarga berangkat semua. Iya. Berapa? Satu bulan. Pulang barusan dua minggu. Berangkat kali mana? Ke Holland. Aneh enggak? Ini dari mana uangnya? Belum bapakmu punya langit bumi enggak? Mas Pera. Iya. Kalau bapak mengatakan anakmu sekolah ke Holland. Iya, sekolah. Saya enggak peduli. Saya pulang, saya nanya anak saya. Kamu diterima enggak? Enggak. Saya sudah berdoa. Kalau Tuhan tidak berikan sekolah di Paryangan atau di Untat, berarti saya harus keluar. Hah? Keluar negeri? Iya. Oke, saya bilang. Kemana? Ke Australia saja, balik ke tempat tantamu. Kalau Tuhan boleh? Tuhan mengatakan, Tidak. Kemana? Eropa. Eropa kemana, Tuhan? Dan, Holland. Belajar bahasa Belanda saja. Kenik. Apalagi belum pernah les. Sama sekali belum pernah. Ini bagaimana sih Tuhan? Apa enggak salah? Aku perintahkan. Wah, bingung saya. Habis pulang. Uang sudah habis. Belum melayani. Belum pergi Tuhan. Saya ini belum pelayanan. Tuhan mengatakan. Pelayanan enggak pelayanan itu bukan urusanmu. Aku yang perintah. Oh, ya sudah. Saya bilang. Berangkat. Berangkat. Lalu, saya tanya ke travel. Saudara tahu travel bilang apa? Om, mau kemana? Ke Holland. Sama anak saya perempuan. Oh, mau sekolah. Wah, jangan harap. Saya sendiri sudah rugi ngirim orang ke sana. Tidak boleh masuk. Hah? Tapi saya masuk. Saya bilang. Boleh. Saya bilang. Tapi tiket juga tidak ada. Sebab semua plan semua penuh. Sampai September. Sebab hari libur. Masa? Saya bilang. Ya, saya sudah urus. Semua. Semua sudah saya call. Tutup. Saya mengatakan. Saya tanggal 20 itu ada kebangunan rohani di Bandung. 21 saya berangkat. Ada tempat. Coba Anda call. Mesti ada tempat. Dua tempat. Tidak ada. Sudahlah. Kamu coba entro call ke Jakarta. Ke travel biru yang lain. Pasti ada. Dua tempat buat saya. Loh. Yang punya. Yang urus ini om atau saya? Saya bilang. Saya minta tolong Anda. Karena yang merintah itu yang dari atas. Oh. Pikirnya. Oh, ini persigen. Saya bilang. Oh. Persigen. Ada suratnya. Punya langit bumi. Oh. Dan turun. Oh-nya. Karena apa? Karena merasa. Oh, Tuhan. Pikirnya sinting ini orang. Saya bilang. Sudah kamu. Telepon. Dia telepon ke Jakarta. Saya bilang. Pakai SQ. Singapur Airline. Apalagi Singapur Airline. Garuda sama KLM saja sudah. Apalagi Singapur Airline. Betul dong. Singapur Airline lebih. Bagus. Dia telepon. Dari Jakarta mengatakan. Tunggu. Kami akan entro call ke Singapur. Besok saya langsung dapat entro call dari Jakarta. Travel Biru SQ. Dia bilang apa? Pak, tolong diambil. Ada dua tiket dari Singapur. Travel Birunya sampai geleng-geleng kepala. Saya telepon. Saya bilang. Itu tiket saya sudah tiba di Jakarta. Tolong ambil. Hah? Ada. Ada. Dua. Lalu travelnya ini mau nyatut. Harganya itu harusnya 1.160 USD. Itu harga KLM, harga Garuda, semua sama. Saya bilang. Tidak. Terlalu mahal. Luang itu harga sudah paling murah kok om. Tidak. Terlalu mahal. Besok saya telepon lagi. Saudara tahu? 10 menit kemudian travel ini sudah telepon lagi. Apanya? Oh iya, betul, betul. Tidak jadi 1.160 USD. Berapa? 875 USD. Dia bilang. Saya belum pernah jual tak tiket murahnya kayak gitu. Dan sampai sekarang pun gak pernah dapat gitu. Saudara tahu. Saya bilang. Itu harganya yang saya bayar. Saudara tahu. Dan dia mengatakan. Om pakai apa? Pakai visa apa? Turis. Nah. Pakai turis lagi. Waktunya cuma sebulan dong. Saya bilang. Kalau yang di atasnya memerintah. Segala perkara mesti jadi. Karena dia Allah yang kuasa. Saya berangkat. Sampai di sana. Saudara tahu. Saya sendiri gak bisa bahasa Belanda. Anak saya gak bisa. Tiba di sana. Teman anak saya menjemput. Seorang anak mahasiswa. Barusan satu tahun yang lalu di sana. Kemudian kita pergi ke Delaf. Saya bilang. Om. Tidak usah khawatir. Ternyata Tuhan itu sudah sediakan segala galanya. Allah kita adalah Allah yang kuasa dan berkasa. Dan yang punya semua kuanya. Kita tidak usah takut. Menghadapi segala perkara. Dan pada waktu saya tiba di sana. Dia mengatakan. Kita tidur di flat om. Semua anak-anak persekutuan. Sudah tiba di sana. Satu tahun yang lalu. Tuhan sudah siapkan semua. Saya tidur di sana. Kemudian besok saya mengatakan. Oke. Kita berangkat ke sekolahan. Bagaimana? Ah. Dan saya khawatir om. Saudara tahu. Saya datang ke sekolahan. Jekdet. Di sana saya tanya. Anak saya mau sekolah. Oke. Mau sekolah apa? Teknik. Bagian apa? Arsitektur. Oke. Satu sen janda membayar. Langsung dia mengatakan. Oke. Anakmu harus les. Bahasa Belanda. Matematika dan Fisika. Dan guru. Kita sudah sediakan. Dan. Perumahan kita minta. Hanya anda harus ke polisi. Untuk minta. Ijin visa student. Semuanya sudah diatur. Rapi. Oleh Tuhan. Saya datang ke polisi. Polisi mengatakan apa? Perlu sponsor. Sponsor apa? Saya bilang. Harus ada warga negara yang nanggung anakmu. Dan penghasilannya cukup. Lalu salah satu om. Tante daripada anak. Masih salah satu ini. Mengatakan gini. Oh. Om. Jangan takut. Om. Saya nanti saya suruh jadi sponsor. Saya pikir senang loh. Oke. Saya bilang. Waktu di telepon. Tantanya antusias. Oh iya iya iya. Mau mau mau. Saya tahu. Oh iya iya. Sampai Tuhan. Oh iya iya. Tapi ternyata. Dia belum ngomong sama suami. Ini kerap kali gitu loh. Ibu-ibu ini kan gitu. Kalau sudah tahu. Oh iya iya iya. Sudah janji dulu. Belum ngomong suami. Ini juga terjadi begitu. Setelah ngomong suami. Suaminya mulai. Kamu kenal. Tidak. Kok berani nanggung? Apalagi itu. Bekas dokter kisi jadi hamba Tuhan. Nyokolai di Nederland. Biayanya sanggup tidak dia? Tetapi apa yang dikatakan. Apa yang diragukan. Allah tahu tidak? Tahu. Sudah tahu. Malam itu Tuhan bicara sama saya. Yusa. Mengapa engkau mendahului aku? Saya bilang. Loh Tuhan. Mendahului dalam bidang apa? Saya tidak merasa salah. Saya bilang. Itu sponsor. Loh lah. Saya akan ditawarin. Saya kira itu dari engkau. Kenapa engkau bilang iya? Oh iya 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 iya. Ampun Tuhan. Kalau aku mendahului. Ampun. Ampun. Saya bilang. Setelah saya minta. Ampun. Sudah tahu. Itu lihat. Tuhan membuka papir. Hei. Om itu sama tantenya. Sama anak itu. Duduk di meja makan. Saya diundang sama istrinya. Makan. Tapi. Si suami itu tidak. Menawarkan makan. Lalu Tuhan tanya. Suaminya nawarin kami makan enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak. Kenal. Baik. Yang nawarin siapa? Istrinya. Kamu tahu? Hatinya dia tidak sepenuhnya. Terima kamu. Makdek saya. Aduh ya betul. Ampun Tuhan. Aku bukan sediakan bila menjadi sponsor. Oh iya. Apa tindakanmu? Batalkan. Saya bilang. Baik. Pagi bangun saya bilang. Sorry. Batalin. Kenapa om? Ommu tidak sehati. Sama tantemu. Masa? Tanyain. Saya bilang. Sebab Allahku memberitahu. Sebab aku diperintah ke sini. Bukan kehendakku. Langsung dia telepon. Tante. Om Yusak tidak mau. Kenapa? Om tidak sehati. Katanya. Om marah-marah ya tante. Tantanya bilang. Iya. Dan pada waktu saya telepon kepada istri saya. Istri saya mengatakan. Sudah dapat sponsor? Belum. Aduh susah dia. Susah. Sedih. Saya bilang. Jangan sedih. Segala sesuatu diatur oleh Allahmu. Tidak usah khawatir. Kalau tidak dapat. Bawa pulang. Tidak usah pusing. Saya bilang. Kemudian setelah itu. Kita ke gereja. Di sana gereja. Jaraknya kira-kira 20 menit. Dan kita semua kumpul. Ternyata 90 persen orang Indonesia. Nah. Tadi sana. Eh. Saya tidak bisa bahasa belanda sendiri. Jadi diterjemahin sama anak-anak. Terus kemudian. Ternyata Tuhan atur luar biasa. Dokter Gigi. Orang Bandung. Teman saya. Pergi ke gereja. Di sana. Muncul. Dia bilang. Nah Pak Yusak. Kok kamu kok di sini? Loh. Kamu kok di sini? Saya bilang. Iya. Saya tadi malam. Barusan bersaksi perkara Anda. Sekarang Anda muncul. Wah Tuhan itu kasih. Ya luar biasa. Malah dia yang butuh saya. Mau membuktikan. Bahwa saya memang orangnya itu ada. Lalu dia bilang. Kenapa kamu ke sini? Oh mau mengantara anak. Saya sekolah. Sekolah di sini? Oh iya. Kesulitan apa? Anda semua beres. Kecuali satu sponsor. Oh. Berdoa saja. Kalau Tuhan kehendaki. Saya sponsornya. Sponsornya. Sudah tahu. Lalu kita berdoa. Seminggu kemudian. Tuhan mengatakan. Itu sponsornya. Lalu saya tanya. Oke. Kamu sponsornya. Ya memang. Saya sudah berdoa. Kalau minggu ini ketemu kamu. Kamu belum dapat sponsor. Itu saya. Dan saya memang belum dapat. Saya bilang. Ya itu saya. Formulir diminta. Maju ke polisi. Tidak ditanya A dan B. Cepret. Langsung di ACC. Waktu saya banyak bawa ke Delaf. Dia mengatakan polisinya. Ini kerjanya apa? Dokter gigi. Penghasilannya berapa? Tidak tahu. Kerja di mana? Ya tidak tahu. Pokoknya ini dokter gigi. Polisinya bilang apa? Ya saya percaya. Kalau dokter gigi itu. Tidak ada yang miskin. Dan pasti sanggup. Langsung. Paspor anak saya. Diambil. Dicap. Visa. Student. Satu tahun. Tidak datang. Dalam waktu satu minggu. Sudah selesai semuanya. Allah kita. Allah yang luar biasa. Pada waktu saya pulang. Pulang telepon sama istri saya. Saya bilang. Saya akan mendarat dari jam 6. Antara jam 6 jam 7. Di Jakarta. Saya cuma perhitungkan sendiri. Tidak banyak travel. Ternyata setelah mau berlangsung. Saya interukal ke Amsterdam. Mengatakan. SQ tiba di Jakarta. Jam berapa? Antara jam 8.9. Hah? Bisa telat jam 9.10. Wah. Saya bilang. Tuhan saya interukal lagi. Kamu sudah berbicara. Itu akan jadi. Bayangin loh. Nah ini pesawat kok bisa diputar-putar. Saya bilang. Ah oke. Saya bilang. Masuk di pesawat saya berdoa. Tuhan. Aku mengasihi anak istriku. Lebih. Baik mengasihi engkau. Saya mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Engkau berkata bahwa dengan takaran engkau menakar. Engkau akan dipakar. Tuhan. Jangan engkau sia-siakan istriku. Kasian dia menunggu dengan anak-anakku. Demikian lama. Tiba kan aku jam 6 ya Tuhan. Lalu teman saya di Jakarta itu interukal sama istri saya. Dia tanya begini. Pak Yusak pulang kapan? Hari minggu. Jam berapa tiba? Yusak berkata jam 6 jam 7. Oke. Saya mau pergi ke airport. Kemudian dia tanya adiknya yang kerja di Fayatur. Kepala di sana bagian SQ. Datang jam berapa? Jam 8.09. Tapi biasanya mesti 9.10. Engkau pernah kurang dari jam 8. Lalu Yusak bilang jam 6 jam 7. On scene. Wong saya yang kerap kali pergi pakai SQ selalu. Engkau pernah. Akhirnya dia enggak datang. Jam 6. Dia datangnya jam 8. Pikir-pikir enggak ada saya. Sebabnya apa? Sebab saya tiba jam 6 kurang 20 menit. Luar biasa Allah Tuduh. Sebab apa? Sebab Tuhan menggerakkan segala perkara. Diatur. Jadi pesawat pada waktu dari Amsterdam itu tiba di Singapur. Ini kekecualian. Tiba setengah lima langsung ada berita dari airport. Yang penumpang yang akan ke Jakarta segera boarding. Karena pesawat dalam setengah jam berangkat ke Jakarta. Biasanya ditunggu di Singapur 2 jam. Tapi hari ini dia mengatakan. Hari ini dipercepat. Semua penumpang dari Amsterdam langsung ke Jakarta. Aneh enggak? Jadi saya tiba jam 6 kurang 20 menit. Alamu adalah alam yang perkasa. Ia yang mengendalikan masa. Saya pada waktu di pesawat saya berdoa begini. Tuhan, saya mengasihi mereka. Tapi Tuhan, ingat satu perkara Tuhan. Yusak pada zaman dulu memberhentikan matahari. Dari pagi sampai sore. Yusak modern minta dicepeti. Hanya pesawatnya saja Tuhan. Enggak minta dunianya yang dibuter. Pesawatnya saja cepeti. Saya tiba jam 6 tepat. Supaya saya berangkat. Dan saya keluar dari airport jam 6 tepat. Saya cuma nunggu koper 20 menit. Terus langsung. Pada waktu keluar. Duhana pikirnya. Oh dari Singapur mau dibongkarin. Saya tangking saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Tutup matamu. Jangan lihat apa-apa. Keluar. Lalu saya datang. Koper saya jeblak. Silahkan periksa. Oh iya. Tutup lagi jelek. Sudah silahkan jalan. Selesai semua. Ini loh saudara. Engkau harus berjalan dengan Tuhan. Dan percaya melakukan segala perkara sesuai dengan. Kehendak dia. Karena Tuhan mengatakan. Jikalau engkau menurut akan firmanku. Maka minta apa saja. Engkau akan diberikan. Tetapi mengapa istri nabi ini. Dia malah banyak utang. Dan pada waktu mati dia meninggal utang. Kalau saudara jadi istri ditinggalin utang gitu bagaimana coba. Bisa enggak berani bersaksi tadi bilang. Aku isuamiku mati. Aku ditinggalin utang. Puji Tuhan. Karena aku tahu bahwa pasti dia menolong aku. Berani? Enggak berani toh. Paling-paling ngomongnya apa? Persis seperti istri nabi ini. Bilang sama Elisa. Pimpinan daripada nabi. Engkau tahu bahwa suamiku takut akan Tuhan. Tetapi sekarang orang-orang nabi ini utang. Anakku mau dijadikan budak. Ini saudara. Saudara harus belajar akan firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Sebab firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Supaya kita belajar dan bertindak. Bahwa Allahmu itu tidak berubah. Allah kita adalah Allah yang berkasa. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan akan datang. Kalau istri ini mengatakan apa? Bahwa dia ditinggalin utang dengan tanggungan anak-anak akan dijadikan. Dan budak, apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa adalah nabi yang dipenuhi dengan kuasa rohul kudus. Dimana rohul kudus ada di dalam dirinya. Saudara dan saya bedanya apa sama Elisa? Elisa punya rohul kudus? Saudara punya enggak? Apa bedanya saudara sama Elisa? Bedanya cuma hanya satu. Saudara kurang percaya. Tapi Elisa penuh percaya. Ini saudara. Maka jika kita penuh percaya. Maka kita dapat bertindak seperti Elisa. Karena kita tinggal lapor kepada Tuhan. Dan apanya dikatakan Elisa? Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapatku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dia cuma tanya apa? Apa yang aku dapat berbuat kepadamu? Apa yang kamu punya di rumah? Elisa tidak mengatakan dalam nama Tuhan engkau jadi ini. Enggak. Utang mau bebas. Gerakkan hatinya orang yang utang. Bebas. Saudara kerap kali gitu. Kalau punya utang banyak. Kalau punya prebemba. Gerakin si Tuhan. Supaya di hatinya lumer. Enggak membayar. Tuhan tidak pernah mau gitu. Tapi Tuhan mengatakan engkau anak-anak raja. Engkau anak-anak yang berkuasa. Anak-anak Tuhan yang berkasa. Engkau harus mengatasi masalah-masalahmu. Dan mampu. Ini loh saudara. Tuhan akan menolong engkau melalui masalah itu. Melalui prosedur manusia. Maka Elisa tanya. Apa yang kamu punya? Yang kita punya. Yang masih ada pada kita. Biarpun perkara itu terlalu kecil. Tidak masalah. Maka perempuan ini berkata. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ia mengatakan tidak punya apa-apa. Cuma tinggal minyak satu botol. Tidak ada yang lain. Tetapi hal yang tidak berarti itu. Allah dapat menjadikan segala perkara. Menjadi sumber berkat. Apabila saudara percaya. Jadi di dalam menghadapi masalah saudara. Jangan poseng. Jangan saudara mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa. Semuanya sudah habis. Tapi percayamu masih ada. Begitu. Biarpun sedikit. Percayalah. Dan pakai segala perkara. Banyak anak-anak Tuhan mengalami hal itu. Saya sendiri pada waktu anak saya mau berangkat itu. Saya tidak punya duit. Saya mengatakan. Saya sudah pulang dari Australia. Sudah habis 8 juta. Saya bilang. Tuhan. Duitnya sudah habis. Engkau suruh ke Holland bagaimana? Saya bilang. Kalau engkau suruh. Ya saya berangkat. Kalau engkau tidak kasih duit. Jipe anakku tak jual. Walaupun itu jipe dia. Dia pergi. Dia jual. Dia dibawa uang. Tuhan. Terserah loh Tuhan. Tuhan. Anak saya mengatakan begini. Pak. Kalau pergi Holland sekolah. Jual jip itu ya malu. Tuhan itu malu. Oh tidak bisa sekolah ini jual jip. Tuhan yang malu apa. Kalau Tuhan malu. Tuhan kirim. Saya bilang. Saudara tahu. Tuhan kirim. Sekaligus 3 juta. Tiket 2 juta. Semua kumpul. Tidak masalah. Saya bilang. Berangkat. Setelah saya berangkat. Sudah saya tinggalkan duit sana. Saya sampai di Jakarta. Apa yang dikatakan istri saya? Istri saya meluh. Bagaimana anakmu? Wah. Wah. Tuhan luir biasa. Dalam waktu satu minggu semua beres. Dan sekolah pun dapat. Sudah sekolah. Saya bilang. Wah. Engkau ngalami enak ya. Tapi saya yang geteng. Dia bilang. Kenapa geteng? Saya kena musibah terus. Berkat seret. Macet. Lemari es putus. Mesin cuci putus. Mixer ku pecah. Barang ku pecah. Talang bocor. Kamar bocor semua. Wah. Saya bilang. Kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Terus saya berdoa. Tuhan ini kenapa Tuhan? Eh. Tuhan bertanya kepada saya. Tanyain. Yang rusak. Yang ngalami musibah itu barangnya siapa? Oh iya. Barangnya siapa yang rusak? Barangku semua. Barangnya anakmu ada yang rusak tak? Tidak. Yang saya senang ada yang rusak tak? Tidak. Barangku. Oh. Kalau gitu. Musti kuih tidak beres. Musti kuih. Apa? Coba. Coba. Selama saya pergi. Apa yang kamu doakan? Dia bilang. Ya. Saya cuma ngomong. Cuma ngomong. Ngomong apa? Tuhan. Kok kan kuasa sih Tuhan? Kenapa sih anakku perempuan cuma satu? Kok mau bawa ngoholan? Tidak punya family. Tidak punya apa-apa. Tidak punya saudara di sana. Kan yang kau kuasa sih Tuhan? Kasih sekolah di sini kan lebih enak. Kok engkau ngatur kok sampai dibawa ke Holland? Tuhan. Nanti kuih gerutu. Sedikit. Tantesan. Macet semua. Ini lah saudara. Jangan gerutu di dalam segala perkara. Kalau engkau gerutu itu menjadi sekat-sekat saluran berkat. Dan akhirnya iblis masuk. Dan iblis ngutus apa? Tikus yang diutus. Kita ngajar gak? Kabel-kabel yang semua dicokoti tikus. Putus semuanya. Lalu pembantunya nyuci mixernya jatuh. Gerudak pecah. Talangnya bocor semua. Eh saya bilang. Terus malam itu saya ajak berdoa. Minta ampun. Setelah minta ampun. Dia suka cita. Saya bilang beres. Pagi-pagi bangun. Saya bilang. Tuhan. Istriku sudah beres. Saya minta engkau berkati. Semua saluran sudah lancar. Dan engkau bereskan dalam satu hari. Lalu saya telepon teman saya. Saya mengatakan. Eh, lemari S saya rusak. Tolong kirim pegawai. Dia bilang apa? Oke, saya kirim lemari S yang lebih baru. Kok lebih baru? Saya bilang. Minyak saya bikin betul. Ya, sementara saya bikin betul. Sudah kamu pakai saja yang ini. Yang saya kirim baru lagi. Jadi lebih bagus. Dan hari itu semua beres. Saya barusan keluar. Tuhan. Saya cari tukang talang di mana ini? Tolong dong Tuhan. Eh, ada bel. Teret, teret. Ada apa? Pak, ada talang bocor, Pak. Oh iya, betul. Baik. Anggom ino. Semua diatur rapi, saudara. Dan hari itu juga. Istri saya bilang. Duitmu sudah habis ya. Habis. Saya bilang. Ditinggalin anak. Kita butuh ya. Betul. Nanti kan datang deh. Eh, barusan ngomong gitu. Ada kiriman amplok. 200 ribu. Datang, saudara. Istri saya bilang. Kuamu datang. Berkati datang. Apa orang tahu? Tidak tahu, toh. Nah, karena apa? Salurannya itu tidak tersimbat. Beres. Ngalir, ngalir. Baru gitu, besoknya saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta hanya melayani semalam. sempat sudah telanjur janji, saya khotbah. Di sana selesai pulang saya. Istri saya bilang. Bagaimana? Oh, Tuhan berkati. Saya bilang. Ya, puji Tuhan. Wah, dia sudah imannya mulai tumbuh. Lalu dia, saya butuh duit. Kenapa? TV-nya jebol. Wah? TV-nya jebol. Saya cari tukang TV. Tidak ada. Karena itu warnanya kron itu sudah tabiknya katanya mau pangkrut. Lalu yang punya toko ini datang. Ini loh, tukarin saja. Kamu tambah gopek. Hah? Berapa? 500. Wah, saya bilang. Tuhan, bagaimana ini? Istri saya bilang. Eh, kamu bawa berkat berapa? Dari Jakarta. Saya hitung sana. Wah, dihitung. Oh, cukup. 600. 50. Kok banyak? Tidak tahu. Orang ngalir sendiri loh. Salah sendiri. Wah, ngalir loh. Saya. Tapi saya lupa, saudara tahu. bahwa mobil saya 2 ini nomor WS-nya habis. Setelah dibayar, saya kaget. Loh, mau habis ke duitnya? Iya, tombol 500. Hah? Nah, terus nanti piye. Kenapa? Kok butuh apa? Mobilnya itu habis seminggu lagi nomornya. 2. Berapa? 300. Hah? Ah, nanti kan Tuhan kirim. Wah, gentian dia yang kuat. Gentian saya yang deg-degan, dia yang kuat. 300 loh. Ya ben dah. Ah, 300 loh. Berapa urusan itu? Bukan urusan saya. Kan kamu yang ngajari. Ya udah, mesti imani dong. Oh, iya, iya, iya. Iman. Puji Tuhan. Saudara tahu, baru kita ngomong gitu, saya sedang tanya. Oke, urus ini nomor WS diperpanjang di 22. Oh, iya. Kita sampai. Oke. Nanti selesai. Tiga hari kita bayar. Oke. Satu hari sebelum selesai, kita datang amplop. Klek, berapa? Setiok. Sampai istri saya bilang, loh, dateng. Malah datengnya itu lipat-lipat kali ganda. Layangin. Dari orang yang tidak saya layani. Aneh enggak? Ini loh, saudara. Kalau engkau hidup dengan Tuhan, enggak usah takut. Meskipun seolah-olah satu bayangan-bayangan itu datang demikian rupa, tetapi pada masanya Tuhan akan bertindak tepat. April yang lalu, saya bicara sama si Samudi. sebab kalau dia ngantar saya pakai mobil, kalau nyetater itu tangannya ini masih masuk. Kamunya masuk mana tanganmu? Edek, 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 edek. Kok jawil, 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 jawil. Ke pantat, di mana mana ini? Endah, ini staternya. Ini mesti orang, orang, orang. Kamu herek-herek. Ganti ya. Ganti. Hah, ganti. Ya ganti. Ganti mobil baru. Menta dong, Bapakmu. Ini mau pakai sudah berapa? Sudah. Sekitar 5 tahun Ganti-ganti ya Minta Bapak Oh ini andainya orang kedua loh Ya sudah kita minta Lalu kita berdoa Ada waktu saya mau pulang Saya sama istri Samudi sama istri berdoa Tuhan berbicara Tuhan akan berkati kamu Sehingga orang lain akan bingung dan heran Melihat berkat Tuhan Dan kamu sendiri tidak bisa mengerti Dan Allahmu itu Allah yang kuasa Percaya Setelah itu Sudah lupa saya Saya cuma berdoa disana Tuhan Si Samudi itu minta mobil loh Engkau 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 sudah bilang ya loh Kasih loh Tuhan Sebab Samudi sudah ngomong Nanti kalau kamu datang lagi Sudah pakai mobil baru ya Amin Saya bilang Amin Lalu saya tulis surat sama dia Bahwa saya akan datang jadi Oktober Karena Tuhan sudah jawab Selama 3 minggu Eh dia balasi surat Doakan Supaya kamu datang Mobilnya sudah jadi Mobil baru Sesuai dengan doa kita Janji Tuhan Tetapi bagaimana caranya Kita harus bertindak Seperti yang ditulis Di dalam firman Tuhan Kalau kita bayangkan Tomboknya berapa Saya tidak ada Punya apa-apa Dia selalu mengatakan apa Pada saya Samudi Ya porsi saya Sama porsi kamu lain Loh Rugi Sama Sama Ya tapi porsimu Gedongmu gede Gedongku kecil Loh Sama Saya bilang Nanti kalau kamu sudah sama Saya naik lagi Saya lebih gede Aku minum Jadi kalau saya berkata begitu Dia mengatakan gini Ya aku belum pernah Ngalami kayak gitu Sak gelondong Cetio Itu Wah Ada Baru Dia berdoa-berdoa Sak gelondong Cetio Dia bilang bingung Hah Ini porsi ini Pak Yusak Kena ya saya Ah puji Tuhan Tapi dia datang Aku sekarang sama Aku sudah naik Kue cetio Aku sudah satio Hah Aku naik lagi Ya aku kok bakal naik Ini Ini loh saudara Sebetulnya kita itu Sebetulnya jatahnya sama Kalau kita lihat Di dalam firman Tuhan ini Maka janda itu punya apa Hanya punya Sebotol minyak Tidak lebih Tetapi perhatikan Sebotol minyak Kalau firman Allah Sudah memberkati Jadi berapa Kita baca di dalam Firman Tuhan ini Pada waktu Hamba itu berkata Istri Nabi itu berkata Hanya sebotol Minyak Lalu berkatalah Elisa Lalu Elisa ini Katakan Lalu berkatalah Tuhan Melalui Elisa Tuhan Rul Kudus Berbicara melalui Elisa Pergilah Mintalah Berjana-berjana Dari luar Daripada Segala tetanggamu Berjana-berjana kosong Tetapi Jangan Terlalu Sedikit Kemudian Masuklah Tutuplah pintu Sesudah engkau Dan anak-anakmu Masuk Lalu tuanglah Minyak itu Kedalam segala Berjana Maka Mana yang penuh Angkatlah Ini Firman Tuhan Kalau Firman Tuhan sudah Mengatakan Kamu pinjam Berjana-berjana yang Banyak Jangan sedikit Betul gak Apa pernah Tuhan mengatakan Kita kasihi sedikit Kamu Aku akan Mencukupi Kamu Hidup yang Hanya pas-pasan Betul Aku datang Untuk memberi Domba-dombaku Hidup Ber Kelimpahan Ini jadi Tuhan Tapi hati-hati loh Kalau engkau Sudah hidup Berkelimpahan Hati-hati Apabila Engkau Menjadi Sombong Apabila Engkau Menjadi Merasa Itu Melekku Apabila Engkau Merasa Itu Kerjaku Pada Waktu Salam Saat Tuhan Habiskan Ini terjadi Dengan Ayah saya Dan baru-baru Terjadi Di Jakarta Pada Waktu saya Membawa firman Tuhan Ada seorang Ibu muda Dia orang yang Pinter Genius Dia Datang Dia bilang Pak Isan Saya mau bicara Lalu Saya mengatakan Saya berdoa Tuhan Ini orang siapa Tuhan mengatakan Ini ibu Pinter Dan sombong Persis Ayahmu Oh Ngerti ya Langsung Saya bilang Ibu Ibu Kalau tidak Digenjot Sama Digeblek Sama Tuhan Tuhan Tidak Kapok ya Saya bilang Pak Isan Kok tahu Ibu Pasti sombong Merasa Hasil Usahamu Iya Sekarang Saya habis Habisan Mobil Banyak Segala Bisa Habis Dalam Waktu Sekejap Ditipu Orang Kanan Kiri Kanan Kiri Habis Sampai Mobil Satu Tidak Punya Rumah Pun Dijual Apa Di dalam Hatimu Saya katakan Dia mengatakan Saya merasa Semua Saya yang Melakukan Sejak Saya berkata Begitu Besok Mulai Turun 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 Dan Habis Sampai Akhirnya Dia lumpuh Tapi pada Waktu Dia bertobat Minta ampun Tuhan Sembuhkan Dan pada Waktu Kita berdoa Tuhan Mengatakan Kamu bertobat Cari Terus Tuhan Aku Kembalikan Berlipat Kali Ganda Bayangin Saya Sampai Heran Heran Saya bilang Tuhan Engkau itu Kok luar biasa Penuh Kasih Orang yang Sudah Menyakitkan Hatimu Seperti itu Masih Mau Diangkat Kembali Masih Mau Diangkat Kembali Asalkan Bertobat Maka dari itu Jangan Saudara Khoatir Menghadapi Segala Perkara Karena Allah Berkata Kepada Perempuan Ini Masuk Kedalam Kamarmu Kunci Pintu Bersama Dengan Anak Anakmu Nah Ini loh Satu Rahasia Sudahkah Saudara Selalu Menghadapi Hadapan Tuhan Bersama Dengan Anak Anak Dan Suamimu Dan Istrimu Ayo Berapa Orang Yang Disini Setiap Malam Bukan Setiap Malam Setiap Hari Saja Satu Kali Berkumpul Dengan Anak Istri Berdua Coba Berapa Gelintir Paling Paling Tidak Tidak Waktu Kalau Saya Mau Suaminya Tidak Mau Suaminya Mau Saya Yang Tidak Bisa Anak Yang Tidak Bisa Itu Dalih Saudara Kalau Engkau Mau Melihat Mujizat Keluargamu Semuanya Masuk Dalam Kamar Tutup Pintu Berdua Engkau Akan Melihat Mujizat Dan Itu Terjadi Karena Firman Tuhan Elisa Mengatakan Kunci Pintu Tutup Pintumu Masuk Bersama Sama Dengan Anak Anak Kenapa Karena Suaminya Sudah Mati Maka Disitu Dia Mengatakan Tuang Minyak Itu Maka Minyak Yang Sebotol Bejana Bejana Yang Besar Pun Tidak Muat Apakah Itu Masuk Akal Tetapi Bertindak Ini Yang Penting Seperti Yang Dialami Oleh Sambdi Dia Berdua Dia Bertindak Lalu Dia Berdua Tuhan Kirim Orang Kirim Satu Juta Langsung Apa Bertindak Pergi Ketempat Diler Ini Duitku Satu Juta Titik Dulu Tapi Saya Mesti Beli Nah Itu Tindakan Sudara Bertindak Bahwa Biarpun Kelihatan Sedikit Tetapi Tuhan Akan Memenuhkan Pada Waktunya Karena Tidak Akan Selesai Karena Allah Yang Menyemulai Allah Yang Akan Menyelesaikan Karena Allah Alahmu Itu Allah Yang Kasih Dan Dia Sempurna Dia Kalau Siramalai Dia Akan Menyempurnakan Apabila Saudara Tidak Dapat Menyelesaikan Saudara Yang Menjadi Becana Yang Bocor Dan Bukan Allah Yang Tidak Menyelesaikan Minyak Keluar Terus Tapi Kalau Becana Bocor Kapan Penuhnya Ini Saudara Dia Akan Penuh Apabila Becana Itu Tidak Bocor Maka Dari Itu Karena Allah Tidak Pernah Tidak Menyelesaikan Masalah Hanya Yang Dibutuhkan Adalah Punya Inlan Menurut Perempuan Ini Tidak Bertanya Mana Mungkin Tidak Perempuan Ini Melakukan Apa Yang Ferman Allah Katakan Dia Jalankan Semuanya Jadi Dan Dia Menurut Tapi Kerap Kali Kita Kalau Punya Masalah Digumulkan Sendiri Bukan Dengan Istri Dengan Anak Bukan Dengan Suami Dengan Anak Anak Sendiri Ini Salah Sehingga Kita Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Kita Suami Istri Dikatakan Satu Tupu Berarti Kalau Suami Sakit Istri Sakit Dan Tuhan Tuhan Pasti Sudah Berbicara Hal Ini Saya Alami Sendiri Dengan Istri Saya Beberapa Hari Yang Lalu Istri Saya Mengatakan Begini Waduh Aku Ini Kok Rasanya Sudah Tidak Lama Ayo Sebenarnya Kalau Dengar Gitu Madek Tidak Saya Pada Waktu Pertama Kali Madek Sedikit Loh Ada Apa Ini Tapi Terus Langsung Tuhan Berbicara Dalam Hati Saya Apa Yang Tuhan Katakan Kemarin Dulu Oh Iya Saya Sedang Berdoa Untuk Gigi Istri Saya Saya Bilang Gini Tuhan Gigi Istriku Ini Sudah Mulai Repot Saya Sudah Jadi Dokter Gigi Dulu Saya Rawat Semua Sebabnya Giginya Tidak Satu Tidak Tempelan Sekarang Sudah Lima Tahun Tuhan Sudah Mulai Merotol Merotol Ini Waduh Bagaimana Tuhan Saya Sudah Jadi Dokter Gigi Tapi Ini Beresin Tuhan Tuhan Mengatakan Beresin Saja Gigi Istrimu Dirawat Dikron Diapakan Nanti Saya Akun Atur Dan Masih Kuat Lima Tahun Amin Saya Bilang Tuhan Ngomong Gitu Besoknya Istri Saya Bilang Apa Aku Ini Rasanya Tidak Lama Ya Kenapa Tidak Tidak Rasanya Tidak Ada Suara Mengatakan Kui Mau pulang Tidak Aku Bilang Kok Kok Enak Pulang Pulang Tugasmu Belum Selesai Pulang Tuhan Kemarin Barusan Ngomong Gigi Masih Kuat Lima Tahun Luar Luar Masih Paling Sedikit Lima Tahun Tahun Tidak Lalu Saudara Tau Dia Kena Serangan Jantung Aduh Dadaku Kok Sakitnya Kayak Gini Kayak Ditusuk Saya Barisan Baca di Koran Bahwa Itu Gejala Jantung Korona Koroner Wah Dia bilang Aduh Kalau Sudah Tusuk Gitu Keringatnya Keluar Biuh Lemar Saya bilang Tidak Usah Takut Memang Kamu Kena Serangan Jantung Tapi Tuhan Kemarin Sudah Ngomong Perkara Gigimu Lima Tahun Sembuh Beres Beres Tidak Tidak Tidur Habis Tidur Pergi Jalan Keluar Sebentar Lagi Kok Biur Tidur Lagi Katakan Aku Sudah Sembuh Sedang Di Proses Tuhan Dan Satu hari Itu Gejalanya Tambah Lama Tambah Rapat Kalau Tambah Rapat Artinya Tambah Sering Gejalanya Tambah Payah Setan Bilang Malah Mau Mati Ferman Tuhan Berkata Sangat Berharga Kematian Orang Yang Mengasihi Tuhan Jadi Kalau Estriku Mati Berharga Banyak Harganya Mesti Lipat Kali Ganda Tapi Tuhan Sudah Berkata Kemarin Giginya Masih Kuat Lima Tahun Berarti Dia Masih Paling Sedikit Lima Tahun Tidak Apa-apa Saya Bilang Sembuh Percaya Allah Kuasa Dan Verman Allah Ya Dan Amen Kalau Dia Sudah Memang Verman Musti Jadi Oh Ya Musti Sembuh Sembuh Saya Berangkat Dini Tidak Kumat Tidak Tidak Kumat Beres Tidak Tidak Apa-apa Tidak Tidak Besok Bangun Sehat Saya Dia bilang Sehat Percaya Allah Berkuasa Dia Mengatasi Segala Hukum Alam Tapi Saya Peringatkan Sudara Jangan Niru Sebelum Dapat Rema Sebab Kalau Sudara Niru Imani Imani Iman Yang Diperjuangkan Yang Bukan Rema Itu Berat Tapi Kalau Allah Sudah Berferman Seperti Elisa Mengatakan Masuk Tolankan Maka Akan Jadi Dan Itu Pasti Jadi Hanya Yang Menjadi Masalah Lah Tuhan Ngomong Sama Pak Yusa Kok Ngomong Perkara Jantung Kok Ngomong Perkara Gigi Betul Tapi Kenapa Itu Jadi Rema Saudara Harus Pekah Kata Tuhan Yesus Seperti Perempuan Kanaan Itu Tuhan Yesus Tidak Mengatakan Anakmu Sembur Tetapi Tuhan Yesus Mengatakan Apa Karena Imanmu Hanya Perempuan Itu Mengatakan Betul Tuhan Tetapi Anjing Pun Mendapat Remah Remah Hanya Mengatakan Itu Lalu Tuhan Mengatakan Karena Imanmu Segala Perkara Itu Jadi Anakmu Sembur Jadi Saudara Yang Penting Adalah Bagaimana Bisa Mengerti Akan Firman Tuhan Bagaimana Kita Bisa Mengerti Bahwa Itu Remah Daripada Tuhan Itu Yang Penting Dan Itu Hanya Bisa Dimengerti Kalau Kita Mau Belajar Dengar Dengaran Akan Firman Tuhan Belajar Duduk Diam Di Bawa Kaki Tuhan Belajar Membaca Firman Tuhan Belajar Mendengar Suara Tuhan Melalui Alkitab Melalui Suara Manusia Melalui Mimpi Melalui Khotbah Melalui Apa Saja Dan Kita Tau Itu Remah Karena Apa Yang Dialami Samudi Juga Begitu Saya Anggap Itu Remah Saya Imani Karena Saya Dengar Tuhan Mengatakan Ganti Mobil Mesti Ganti Ganti Dan Jati Dalam Waktu Empat Bulan Segala Perkara Bagi Allah Kita Tidak Ada Yang Mustahil Apabila Saudara Mau Percaya Maka Firman Tuhan Selanjutnya Berkata Pergilah Perempuan Itu Daripadanya Ditutup Nyalah Pintu Sesudah Ia Dan Anak Anak Masuk Dan Anak 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 Menekatkan Bejana Bejana Kepadanya Sedang Ia Terus Menuang Ketika Bejana Bejana Itu Sudah Penuh Berkatalah Perempuan Itu Kepada Anak Dekatkan Kepadaku Sebuah Bejana Lagi Tetapi Jawabnya Kepada Ibunya Tidak Ada Lagi Bejana Lalu Berhentilah Minyak Itu Mengalir Kemudian Pergilah Perempuan Itu Memberitahukannya Kepada Abdi Allah Dan Orang Ini Berkata Pergilah Juallah Minyak Itu Bayarlah Hutangmu Dan Hiduplah Dari Lebihnya Engkau Serta Anak Anak Mu Perempuan Ini Tidak Menganalisa Mana Mungkin Hal Itu Bisa Terjadi Kalau Saudara Pikirkan Saudara Akan Menjadi Bimbang Belajar Percaya Dengan Sonder Memikirkan Tetapi Belajar Percaya Dengan Hikmat Yang Daripada Allah Kalau Engkau Sudah Menerima Ferman Itu Dan Engkau Sejahtera Rimani Mesti Jadi Jangan Mulai Pikir Pikir Mana Mungkin Mana Mungkin Mana Mungkin Tapi Kalau Engkau Belum Sejahtera Gumulkan Terus Sampai Kamu Mendapat Rema Dan Kalau Sudah Tuhan Aminkan Bertindak Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Perintahkan Dan Dong Engkau Bertindak Maka Segala Perkara Itu Mesti Jadi Ada Dua Pelajaran Disini Yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita Yang Pertama Adalah Apa Yang Saudara Punya Itu Dapat Menjadi Sumber Berkat Dalam Tiap Masalah Dan Problemamu Yang Kedua Buat Hamba Tuhan Saudara Mungkin Mengatakan Aku Tidak Punya Apa Aku Cuma Hamba Tuhan Yang Kecil Punya Buli-buli Yang Cuma Berisi Minyak Saja Tidak Usah Khawatir Saudara Akan Dapat Memenuhkan Bejana Bejana Yang Datang Bejana Besarnya Seperti Tengki Apapun Dengan Diisi Dengan Botol Minyak Bisa Penuh Tergantung Yang Datang Membawa Seberapa Besar Bejana Itu Karena Yang Mengisi Firman Allah Kita Boleh Habis Tetapi Menurut Pikiran Manusia Tapi Menurut Allah Tidak Akan Habis Sebelum Bejana Itu Penuh Semuanya Jadi Perhatikan Saudara Kalau Saudara Datang Kedalam Persekutuan Atau Kebaktian Tergantung Daripada Saudara Saudara Membawa Bejana Seberapa Besar Engkau Membawa Bejana Yang Kecil Dipenuhkan Kecil Engkau Membawa Bejana Yang Besar Mendapat Besar Biarpun Salurannya Seorang Hamba Tuhan Ini Saudara Tidak Usah Takut Kalau Engkau Sini Di Perintah Lakukan Segala Perkara Bisa Terjadi Dan Engkau Akan Melihat Kuasa Dan Kemuliaan Allah Janda Ini Melakukan Setelah Dilakukan Terjadi Apa Yang Dilakukan Dia Dia Pergi Kepada Elisa Kembali Dia Bertanya Ini Semuanya Jadi Menurut Apa Yang Kau Katakan Apa Yang Saya Harus Lakukan Elisa Memberikan Petunjuk Ini Kerap Kali Orang Kristen Lupa Kalau Masalahnya Sudah Diselesaikan Tuhan Saudara Lalu Apa Bersaksi Muji Tuhan Tapi Saudara Lupa Saudara Harus Kembali Kepada Tuhan Laporkan Tuhan Ini loh Masalahku Sudah Engkau Selesaikan Semuanya Apa Yang Saya Harus Lakukan Nah Tuhan Nanti Memberikan Petunjuk Yang Lain Untuk Yang Engkau Lakukan Kerap Kali Kita Lupa Daratan Contohnya Kita Sudah Dapat Pelayanan Lalu Kita Melayani 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 Seperti yang terjadi Di Bandung Seorang Hamba Tuhan Dapat Karunia Melayani Wah Dia Semangat Dibakar Dengan Semangatnya Melayani Melayani Akhirnya Dia Tidak Ada Waktu Untuk Ber Telut Di bawah Kaki Tuhan Waktunya Habis Dia Kena Serangan Sakit Sendiri Malah Jadinya Begini Kenapa Karena Sudah Diberikan Tapi Tidak Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Ini Aku Sudah Engkau Berikan Untuk Menyelesaikan Masalah Apa Yang Aku Harus Lakukan Lalu Kalau Tuhan Mengatakan Layani Dari Sekini Sampai Sekini Lalu Kamu Berdoa Dari Sekini Sampai Kita Akan Dijagai Kita Akan Dibentengi Dan Iblis Tidak Dapat Masuk Karena Kita Pekah Dan Minta Pimpinan Roh Kudus Setiap Saat Ini Sudah Supaya Kita Jangan Mabuk Supaya Jangan Kita Tertiku Oleh Iblis Sebab Iblis Itu Selalu Mau Mendorong Atau Menghambat Maka Kita Perlu Pimpinan Roh Kudus Sebab Roh Kudus Itu Roh Dia Tahu Iblis Yang Akan Menyerang Iblis Sudah Siap Siap Mendorong Anda Anda Sedang Bertanya Tuhan Apa yang Saya Harus Lakukan Tuhan Mengatakan Stop Iblis 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 Sedang Mengancam Di Depan Berhenti Dulu Supaya Halangan Itu Disingkirkan Tuhan Enak Enak Kita Jadi Hamba Tuhan Selalu Menang Jalan Santai Di Depan Kita Selalu Jalan Terbuka Kalau Ada Hambatan Tuhan Sudah Mengatakan Stop Dulu Kamu Berdoa Santai Saja Malekat Sedang Bekerja Untuk Menyingkirkan Segala Halangan Kerap Kali Kita Tidak Sabar Bukankah Alamu Kuasa Setan Berbisek Bukankah Alamu Kuasa Bukankah Alamu Yang Maha Kuasa Bukankah Engkau Sudari Kasih Karun Yang Penuh Kenapa Kamu Takut Nah Kita Bilang Iya Betul Ke Pelosok Hal Ini Dialami Anak Anak Muda Pada Waktu Dia Mengadakan Retret Dia Berdoa Berdoa Berjalan Berjalan Kebut Berjalan Satu saat Tuhan Mengatakan Stop Semua Kegiatan Bim Sekarang Bertelut Dalam Minggu Ini Jangan Bergerak Bertindak Kok Kenapa Tuhan Waktunya Malah Dekat Kok Malah Tidak Boleh Bertindak Engkau 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 Tidak Tau Salah Satu Dikasih Penglihatan Iblis Sedang Memasang Ranjau Ranjau Di Depan Mu Kalau Engkau Terus Engkau Akan Kena Ledakan Dan Kamu Menderita Bim Supaya Malekat Kau Akan Membersihkan Ranjau Itu Lebih Dahulu Seminggu Dibereskan Sekarang Ngebut Maka Tuhanmu Akan Menyertai Semua Semus Dan Semuanya Deres Ini Sudara Belajar Bergantung Kepada Penolongmu Roh Al-Qudus Maka Kau Akan Disertai Sampai Kepada Akhirnya Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Pada Saat Ini Firman Sudah Hamba Sampaikan Engkau Lihat Masalah Tiap Anak Anak Mu Tuhan Baik Anak Muda Baik Orang Tua Baik Estrin Yang Ditinggalkan Suaminya Baik Suaminya Ditinggalkan Estrinya Tuhan Seolah-olah Malapetaka Itu Berat Bagi Mereka Tetapi Hambamu Percaya Firmanmu Hari ini Sudah Mengatakan Tidak Ada Yang Terlalu Berat Karena Engkau Sudah Ukur Semuanya Itu Bahwa Anak-anak Mujak Karena Allahku Adalah Allah Yang Setia Tuhan Tuhan Kalau pada saat ini Mereka Sadar Dan mereka Bertobat Dan mereka Mau Melakukan Firmanmu Dan mereka Mau Mencoba Apa yang Ada pada Mereka Dan mereka Masuk Dalam Kamarnya Berdoa Dengan Anak-anaknya Tuhan Hambamu Mohon Engkau Bertindak Sesuai Dengan Apa yang Firmanmu Katakan Engkau Jadikan Sumber Berkat Amba Percaya Engkau Bertindak Terhadap Hamba Terhadap Samudi Terhadap Anak-anak Yang lain Engkau Bertindak Terhadap Mereka Semuanya Engkau Sama Tuhan Engkau Tidak Pernah Berubah Engkau Mengasihi Anak-anak Pada saat ini Tuhan Sama Dengan Engkau Mengasihi Hamba Maka dari itu Tuhan Nyatakan Kuasamu Kedatangan Sudah singkat Mereka Perlu Pengalaman Yang Nyata Dengan Engkau Tuhan Supaya Dalam Masa Kepicikan Mereka Tidak Meninggalkan Engkau Tuhan Supaya Mereka Tetap Setia Sampai Mati Karena Kematian Adalah Keuntungan Bagi Kita Sekalian Supaya Kita Jangan Dibayangi Oleh Ketakutan Karena Kita Mempunyai Allah Yang Perkasa Tuhan Pilihlah Anak-anakmu Pribadi Demi Pribadi Kampak Percaya Tuhan Engkau Lihat Pada Saat Ini Mari Saudara Kamu Minta Kepada Tuhan Saat Ini Pribadi Demi Pribadi Oh Yesus Kata Kure Atasya Kata 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 Syed